Hai Sob Fahri disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Kali ini Fahri akan memperkenalkan ke Sobat sekalian Ornamental Plant atau tanaman hias yang berbunga kuning Kenapa memperkenalkan? Karena mungkin Sobat sekalian banyak yang belum tahu ini tanaman apa ya Dengan bunga yang semarak seperti ini Ini termasuk koleksi spesial dari Fahri Orchid ya Biasanya digunakan sebagai bunga keberuntungan di daerahnya Di daerah asal dia ditemukan Berasal dari mana sih dan bagaimana cara perbanyakannya Sifat-sifatnya dan juga perawatannya Sobat penasaran? Ikuti Fahri terus ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemarin Fahri sempat posting di Instagram dan banyak yang komen Itu tabibuya ya Ini bukan tabibuya Tapi memang masih asing bagi masyarakat Indonesia Karena ini asalnya bukan dari Indonesia Dari Asia ya terutama Asia Tenggara Ini adalah Okna Integerima Ini adalah Okna Integerima Jadi Fahri akan memperkenalkan ke Sobat sekalian Tanaman bunga Nama ilmiahnya atau nama latin Okna Integerima Nah untuk nama Indonesia memang belum ada ya Karena memang masih jarang ditemukan di Indonesia Mungkin Sobat sekalian baru lihat Pertama ini ya Pertama ini ya Yang berbahasa Inggris dan beberapa blog yang membahas tentang Okna Integerima Mungkin Sobat ingat dengan tanaman bunga yang waktu kecil Fahri disebut bunga Mickey Mouse Atau dengan nama latin Okna Serulata Okna Serulata Yang mempunyai biji warna hitam ya Itu satu genus ya Satu genus dengan Okna Integerima Yaitu Okna Serulata Bunganya seperti ini Nah mungkin Sobat tidak asing dengan Okna Serulata Namun untuk Okna Integerima itu memang masih jarang ditemukan di Indonesia Tanaman ini termasuk tipe Desidius Jadi ketika musim tertentu di habitatnya Ketika berbunga biasanya daunnya akan gugur Sobat bisa bayangkan ketika tidak ada daun Hanya diselimuti oleh bunga berwarna kuning Nah cantik ya Menurut owner Pertamanya sebelum pindah ke tangan Fahri Katanya perbanyakan via cangkoknya agak sulit ya Dia pernah mencangkok selama 6 bulan dan hasilnya nihil tidak mengeluarkan akar Nah mungkin jalan satu-satunya hanya dengan grafting atau sambung kucuk Dengan batang bawah sama-sama Okna Tetapi dari spesies yang berbeda yaitu Okna Serulata Okna Serulata ini disebut atau dijuluki bunga Mickey Mouse Ya tanamannya atau bunganya seperti ini Okna Serulata Nah sama-sama Okna genusnya tetapi beda spesies Ini Okna Integerima dan yang tadi Okna Serulata Untuk Okna Serulata memang mudah diperbanyak karena dia menghasilkan biji Sedangkan Okna Integerima selama Fahri memilikinya Belum pernah menghasilkan biji karena dari setiap kuntung bunga ini Fahri tidak menemukan putik dan juga benang sari atau alat reproduksi untuk bunga Integerima Untuk perbanyakan generatif agak susah kayaknya ya Karena tidak ada putik dan benang sari Jadi bagian bunga itu hanya ada daun bunga dan juga kelopa Nah tidak ada putik dan benang sari Itu sangat aneh bagi sesosok bunga tanpa adanya putik dan juga benang sari Oke kita bahas satu-satu ya Okna Integerima is a medicinal and ornamental plant Nah jadi di referensi disebutkan dia termasuk tanaman medicinal Jadi biasanya dimanfaatkan untuk tanaman obat Nah nanti kita akan bahas tanaman obat apa dia ya Fungsinya apa And ornamental plant Wajar dia sebagai ornamental plant karena keunggulan dari bunganya yang semarak Dan ketika berbunga biasanya dia gugur daun atau tipe desidius Tetapi saat ini punya Fahri daunnya masih lengkap ya Belum gugur Is widely distributed in Southeast Asia areas Jadi penyebarannya di Asia Tenggara ya Tersebar luas di Asia Tenggara In Vietnam It has been ranked as the rare and endangered species due to its high demand Trade of the beautiful species Jadi ini termasuk species yang terancam punah ya Endangered Terancam punah karena dia tinggi permintaan untuk tanaman hias Okna integerima is a desidius shrub or a tree that can grow up to 7.6 meter tall Jadi tingginya bisa sampai 7,6 meter Atau digolongkan ke pohon atau tanaman semak ya Shrub Kenapa tanaman semak? Karena diameter batangnya tidak bisa terlalu besar The short bull can be straight or twisted And is 6-16 cm in diameter Jadi batangnya ini bisa tumbuh lurus Straight or twisted Atau berputar ya Dengan diameter 6-16 cm Jadi tidak terlalu besar ya Sehingga masuk ke dalam tanaman perdu atau shrub atau semak ya The taller specimens are generally found near river banks Will small shrub are more common near sea source Jadi biasanya Okna integerima ini Ditemukan di dekat dengan aliran sungai Dekat-dekat dengan aliran sungai Jadi dia mungkin suka basah ya Fahri menanamnya hanya pada polybag Jadi kalau misalnya ditanam langsung di tanah Kemungkinan dia akan lebih cepat besar Karena kalau di polybag otomatis Akarnya pergerakannya terbatas dan juga Dia tidak leluasa untuk mencari makanan Mungkin suatu saat nanti Fahri akan pindah langsung ke tanah The plant is harvested from the wild For local use as a medicine Food and source of wood Jadi penduduk lokal biasa memanfaatkan Okna integerima ini Sebagai bahan obat ya Kemudian makanan Nah di referensi disebutkan bahwa Bunga dari okna integerima ini Bisa dimakan Dan juga berkasiat obat Serta source of wood Jadi batang yang sudah besar Biasanya digunakan Untuk bahan kayu ya There is a study Total 21 okna samples Collected from the northern and southern areas Were used to characterize the morphological straight Using morphological analysis and molecular tool Jadi ada sebuah study yang mengambil sampel dari okna integerima Secara acak dari bagian utara dan juga selatan Untuk diuji sampelnya Dan ternyata memang okna integerima ini Mengandung kasiat obat It is very popular ornamental garden plant in East Asia Where the cut flowers are seen as a symbol of good luck During the new year festivities in Vietnam Jadi okna integerima ini Dia populer sebagai ornamental garden Dan ketika tahun baru di Vietnam Biasanya bunga dari okna integerima ini Sebagai bunga potong Dan sebagai simbol Keberuntungan ketika tahun baru di Vietnam Nah ini ada sebuah legenda Di Vietnam tentang bunga okna integerima Nah Fahri akan bacakan legenda dari okna integerima The legend of okna integerima Vietnamese people have a fairy tale about okna integerima Jadi ada sebuah cerita legenda di Vietnam Mengenai bunga okna integerima The story is about a kind of brave girl Menceritakan seorang gadis yang pemberani She found a monster to protect the villagers Gadis tersebut Perang melawan monster untuk melindungi penduduk desa di Vietnam Unfortunately She died after the battle Sayangnya gadis tersebut Meninggal setelah melakukan peperangan Her bravery touched the gods Jadi Tuhan itu tersentuh Karena keberanian seorang gadis melawan monster So although she died Every new year comes She is revived to visit her family and her village For nine days Jadi setiap tahun baru Di Vietnam Gadis ini bangkit Untuk mengunjungi Keluarga dan juga Desanya Selama sembilan hari Jadi ini yang dipercaya oleh masyarakat Vietnam Bahwa gadis tersebut Ketika tahun baru Selama sembilan hari Dia bangkit untuk menjenguk Keluarganya dan juga Penduduk desa disitu ya Ketika orang tuanya meninggal Gadis ini bertransformasi Atau berubah menjadi sepohon bunga Every time the new year comes The flowers bloom brightly like the yellow shirt She usually wears That is okna intergerima Nah ketika tahun baru Biasanya okna intergerima ini Dipenuhi bunga warna kuning Dan seakan-akan bersinar Memancarkan warna kuning Mirip atau menggambarkan Pakaian yang biasa digunakan oleh Si gadis tersebut Bunga itu ya ini Okna intergerima Nah itu adalah legenda Dari okna intergerima Vietnamese people believe that On that holiday Okna intergerima Can banish ghosts Throughout the year Masyarakat Vietnam percaya bahwa Okna intergerima ini Ketika ted holiday itu adalah hari besar Di sana Okna intergerima ini bisa menahan Atau mengusir roh jahat Selama atau sepanjang tahun Makanya mereka wajib untuk Memajang atau Menampilkan cut flower Dari okna intergerima ketika tahun baru Itu untuk menahan Atau Kalau orang Jawa Tolak balak Akan roh jahat Selama satu tahun Dengan okna intergerima ini Penyebarannya atau range Penyebarannya dari okna intergerima adalah Di East Asia Sampai dengan Southern China North East India Bangladesh Myanmar Thailand Cambodia Laos Vietnam Dan juga Malaysia Indonesia gak ada ya Yang Fahri milik ini Awalnya berasal dari Atau diimpor dari Malaysia Kemudian habitatnya Okna intergerima ini At elevation from sea level To 1,200 meter Jadi biasanya tumbuh pada Ketinggian 0 Sampai dengan 1,200 meter Dari permukaan laut Dan dia suka dengan Struktur tanah yang mengandung pasir Agak berpasir Dan biasa tumbuh Di Dekat aliran sungai Dan dia biasanya tumbuh Di hutan-hutan yang tipe Desidius Atau hutan-hutan Ketika musim kemarau Dia Tanpa daun Kemudian Pertumbuhannya Termasuk Slow ya Dia Tumbuhnya agak lama Kalau direferensi Disebutkan Pollination By insect Jadi ada penyerbukan Dibantu oleh Serangga Tetapi Fahri juga Bingung karena Disini gak ada putik Dan juga benang sari Medicinal Atau kegunaan obat Dari tanaman Okna intergerima ini The bitter tasting bark Is a Digestive Tonic It is also used to Treat sore fruit Jadi biasanya digunakan Untuk Obat Anti radang Terutama untuk Radang Penggorokan Akarnya Biasanya digunakan Untuk Penyembuhan obat cacing Dan juga Treating Lymphatic Disorder Untuk Menyembuhkan penyakit Lymphatic Disorder Itu gak tau Fahri apa ya Kemudian Batangnya Biasanya digunakan Untuk source of Wood Digunakan sebagai Bahan Kayu Propagation Disini disebutkan Seed Dari Biji Nah itu Okna intergerima Jadi memang Masih Jarang Ditemukan Di Indonesia Yang Banyak di Indonesia Adalah Jenis Okna Serulata Yang masih Satu genis Satu genus Dengan Okna intergerima Jadi bentuk bunganya Itu hampir Seperti Bunga Apa ya Bunga magnolia Berwarna kuning Dan Bunganya Susul Menyusul Memang setiap Untum itu Tidak terlalu awet Tetapi Susul Menyusul Misalnya Satu rontok Ada kuncup lagi Satu rontok Ada kuncup lagi Bagi sobat Yang ingin memiliki Okna intergerima Sobat harus sabar Karena Fahri Belum Belum berhasil Untuk memperbanyak Okna intergerima Tapi ini Adalah Salah satu Tanaman Yang Nyentrik Dan Menarik Biasanya Kalau orang Lihat Ketika berbunga Dia langsung Tertarik Dan ingin memilikinya Fahri akan Coba Perbanyak lagi Dengan Cangkok Mungkin nanti Bekas luka Sayatan Fahri beri perangsang Hormon Sitokinin Fiberlin Dan auksin Semoga saja Nanti dengan dirangsang Hormon Dia akan lebih cepat Keluar akar Fahri juga Sudah Menyiapkan Batang bawah Untuk Perbanyakan Dengan Sambung Pucuk Atau Grafting Dengan batang bawah Okna Serulata Namun Ketika Okna Serulata ini Masih setinggi 10-15 cm Batangnya Masih sangat kecil Hanya Sebesar Lidi Jadi Fahri harus Menunggu Beberapa Bulan Lagi Sampai Batangnya Bisa Atau Siap Untuk Digunakan Batang bawah Sebagai Grafting Dengan Batang atas Okna Integrima Nah Itu sedikit Ulasan Tentang Okna Integrima Semoga Bisa Menambah Wawasan Dari sobat Sekalian Dan Berhasil Untuk Memperkenalkan Tanaman Hias Yang Berpotensi Ini Meskipun Bukan Berasal Dari Indonesia Tetapi Masih Sesama Asia Dan Masih Di Iklim Tropis Jadi Bisa Tumbuh Dan Berbunga Optimal Seperti Di Habitatnya Di Indonesia Nyatanya Bisa Tumbuh Dengan Baik Untuk Aromanya Tidak Ada Aromanya Tidak Wangi Persis Sekali Dengan Okna Serulata Dengan Tepi Kasar Dan Berbentuk Lensiolid Seperti Pisau Bedah Dengan Urat Daun Yang Sangat Jelas Oke Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Yuk Radar Monet Bermanfaat Punti Di Dalton Dan ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton